assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali dengan syarifah elektronik teknisi peralatan elektronik dan tutorial pada tutorial kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengganti LCD sebuah handphone dengan merk vivo y91c dan ini LCD sudah saya lepaskan ya yang bekasnya dan ini sudah saya siapkan LCD yang baru dan sebelum melakukan pemasangan LCD langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah membersihkan sisa-sisa lem yang masih menempel pada tulangan handphone jadi dibersihkan seperti ini ya sampai benar-benar bersih ya sampai tidak ada lem yang menempel saya teman-teman sepanjangnya kita beri kita beri kanali kita beri kita beri kita berikan kita berikan kita berikan selamat menikmati oke teman-teman ya ini sudah saya siapkan LCD yang baru ya dan kita akan melakukan pengeleman ya jadi pada saat pengeleman usahakan ya usahakan teman-teman itu pengelemannya merata ya selamat menikmati kita lem secara merata jangan sampai terputus teman-teman ya karena jika terputus ya nanti ada celah-celah udara yang bisa masuk ya dan nanti jika ada air masuk misalnya kehujanan air ujen bisa masuk ke dalam LCD atau mesin ya jadi usahakan pengelemannya serapat mungkin teman-teman ya atau jika ada debu ini bisa mengakibatkan debu bisa masuk ke celah-celah kaca LCD ya jika tidak rapat ya jadi memang harus diusahakan diupayakan serapat mungkin ya oke kita tutup dulu lemnya baru kita pasangkan LCD nya pada mesin handphone ya kalau pada tulangan handphone kita masukkan handle flexible kita pasangkan dan ini sudah saya pasangi TG atau tempered glass ya kita pasangi TG kita pasang LCD itu selalu saya siapkan TG ya saya punisi TG kenapa? karena ini menunjang juga keawatan LCD ya kekuatan LCD dan kekuatan LCD teman-teman ya agar kita tetap aman dari benturan teman-teman ya oke sekarang kita tambahkan ini sedikit lem pada baterai supaya baterai tidak suya ya sedikit saja tidak perlu banyak-banyak ya dan kita pasangkan baterai kita luluskan dulu kabel fleksibel LCD ya sampai mepet di mesin baru kita tintih menggunakan baterai ya seperti ini seperti ini kemudian kita tancapkan fleksibel baterai dan yang terakhir kita lakukan penutupan ya untuk penutupan ya upayakan yang bagian tombol-tombol terlebih dahulu yang kita pasang ya teman-teman ya baru bagian yang lainnya awas nekannya dengan terlalu kuat ya santai saja karena jika terlalu kuat dikhawatirkan nanti LCD bisa rusak oke kita tes nyalakan oke sudah nyala ya kemudian jika sudah nyala kita selasu ya sampai lemnya benar-benar kering teman-temannya kita solasi di pinggir-pinggir seperti ini ini bertujuan sebab LCD tidak berubah posisi ya setelah kita lakukan pengalaman nah ini ada kunci pola ya jadi kita tidak bisa berbuat banyak untuk pengetesan yang penting sudah normal ya baik teman-teman ya semoga bermanfaat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati